Buat kamu di sini, UMKM mungkin atau kamu yang jualan sayur secara online dan kamu bingung gimana caranya merangkai copywriting atau judul yang lebih variatif dan persuasif? Di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan sayur. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.it, media belajar digital marketing dan digital teknologi plus otomatisasi untuk tingkatkan omset bisismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan sayur. Memang ini yang, ya mungkin bagi sebagian orang aja ya, kan nggak semua, ya mungkin teman-teman yang nonton ada kebanyakan itu orang-orang kalau biasanya online ya, itu jualannya kalau nggak fashion, skincare, ya. Kalau sayur jangan banget, ya. Tapi kalau misalkan kamu di sini yang nonton, nggak jualan sayur pun nggak apa-apa. Semoga kamu dapat inspirasi ya, gimana cara merangkai judul copywriting. Ya, tanpa basah lagi teman-teman, langsung masuk aja kan layar laptop saya. Nah, ini beberapa konten teman-teman, beberapa iklan yang saya temukan di Facebook sama Instagram. Yang mana kalau kita lihat, biasanya orang-orang kalau jualan sayur itu, ini contohnya sayurnya itu kayak sayur yang pek-pekan gitu teman-teman ya. Jadi sayur yang siap saji, orang tinggal langsung, langsung apa, misalkan kamu mau masa hari ini saya rasam. Nah, ini udah ada, ini paket saya rasam, ya. Nah, ini yang pertama yang saya temukan sebentar dari sembako sayur, ya. Jadi sembako sayur di sini judulnya teman dapur bunda, ya. Mau ke pasar tapi ada acara penting. Nah, ini kan mengangkat problem, ya. Kalau dari sisi copywritingnya, ya, yang diangkat. Nah, problem yang dimiliki market, terus kegiatan bunda lebih penting. Serahin kebutuhan dapur ke mang sembako sayur aja. Mang pasti anterin. Nah, saya nggak tahu mang itu, mamang ya, mamang itu atau emas ya, atau abang ya. Itu saya nggak tahu itu biasanya dipakai di mana, ya. Nah, ini contohnya, saya nggak tahu ya, ini kayak ada agak aneh sih. Di copywritingnya di sini tulisnya download aplikasi, tapi di sini kofisit di Instagram. Harusnya kalau iklan bisa langsung ke ini sih, aplikasi, ya. Next, kita lihat di sini ada sayur segar instant. Sayur, oh, di sini saya tulis dulu ya. Ini yang memainkan problem, ya. Ini problem yang diangkat. Mau ke pasar, tapi ada acara penting, ya. Terus di sini, sayur segar instant solo, bukan bumbu gelondongan utuh, ya, kakak. Oke. Jadi tinggal eksekusi masa tanpa harus keluar air mata karena iris-iris bawangnya. Oke. Oke. Kebanyakan sih yang saya temukan, ya, untuk jualan sayur itu biasanya yang simple-simple seperti ini, ya. Dengan bahasa sederhana, dengan bahasa yang, ya, relevan, lah, ya, dengan ibu-ibu, ya. Oke. Next, kita lihat lagi, teman-teman, untuk copywriting yang lain. Di sini ada Flamboyant Mart. Flamboyant Mart di sini, judulnya berupa informasi, ya. Informasi ke tentang Flamboyant Mart itu apa, ya. Cuman, teman-teman, ini yang perlu teman-teman perhatikan, kalau misalkan menulis copywriting itu, jangan fokus ke diri sendiri, teman-teman. Fokuslah ke target market, ya, ya. Jadi, kalau bisa, kurangilah, apa, kayak, oh, kita ini adalah media digital marketing terbaik di Indonesia. Kita akan membantu kamu untuk mendapatkan apa. Jangan dikurangi itu, ya. Lebih fokus ke manfaat apa yang mereka akan dapatkan, atau lebih fokus ke target pasar kita, ya. Nah, gimana caranya, Mas, untuk merangkai judul copywriting, mungkin yang lebih variatif, tentunya, dan lebih persuasif, lebih efektif juga ke market. Itu, untuk merangkai judulnya, ada 21 tipe judul, teman-teman, dan kita nggak akan membahas semua, ya. Kenapa? Karena kalau kita bahas semua, ya, video ini bisa sampai berjam-jam, teman-teman, ya. Tapi ada empat, sih, yang akan kita bahas, yang paling krusial, ya. Yang pertama, kita akan membahas dari judul Curricity Headline. Curricity Headline adalah judul yang membuat orang penasaran, teman-teman. Contohnya kayak gini, misalkan di sini target pasarnya, eh, oh, ya, tentunya sebelum menulis judul copywriting atau copywriting, disesuaikan dengan target pasarnya dan informasi yang mau kamu sampaikan, ya. Tapi, misalkan di sini kita ingin menargetkan target pasarnya itu untuk anak kos, ya, atau karyawan yang mau ke kantor, tapi pengen, sih, bawa bekal dari rumah, tapi nggak sempat. Ya, bangunnya kesiangan, belum lagi macet, dan lain-lain. Akhirnya, yaudah, beli ajalah, ya, nggak mau pontot, ya, pontot itu bawa bekal, gitu, ya, bahasa, nggak tahu bahasa dari mana, ya. Nah, di sini, teman-teman, kita mengambil judul yang berupa Curricity Headline, dan mengedepankan manfaat juga, sih, yang mereka dapatkan. Contohnya kayak gini, siapin bekal kantor cuma 5 menit pakai cara ini, ya. Nah, kenapa ini bisa membuat masalah, karena di sini ada cuma 5 menit pakai cara ini. Jadi, kita nggak bilang caranya itu apa, sehingga orang bertanya-tanya, dan mereka berpikir, ya, gimana caranya? Penasaran, kan? Akhirnya mereka harus baca isi Curricity-nya. Sementara yang kedua, contohnya seperti ini, ini alasan kenapa anak kos harus belanja di sini. Oke, ini udah segmented banget, kan? Ini alasan kenapa anak kos di sini harus belanja di sini. Nah, di sini sangat menargetkan anak kos, ya, dan kita memberikan ini alasan, tapi kita nggak bilang alasannya itu apa. Oke? Next, yang kedua ada Benefited Line. Benefited Line, kalau tadi itu yang membuat orang penasaran, yang ini mengedepankan manfaat yang audiasa mendapatkan. Contohnya kayak gini, belanja sayur pilihan langsung diantar ke rumah Anda. Let's say, kalau misalkan di sini, satu produk atau satu bisnis kamu, keunikannya adalah bisa diantar langsung di depan rumah. Oke? Atau yang kedua, ini pakai riman juga, masak jadi lebih hemat, lebih sehat di toko sayur cepat. Contoh, ya, kalau misalkan toko sayur ini namanya toko sayur cepat. Jadi, ini mengedepankan manfaat, kan? Kalau misalkan di sini, apa, sayur kamu itu kalau belanja sayur lebih hemat, terus lebih sehat karena sayurnya sayur pilihan, di toko sayurnya yang cepat juga pelayanannya. Ini contoh Benefited Line. Next, yang ketiga, teman-teman, ada selektif, ya. Selektif ini judul yang menargetkan orang tertentu, teman-teman, ya. Contohnya kayak gini, khusus ciwi-ciwi, misalkan, ya. Yang mau masak tapi males ke pasar. Nah, ini kan menargetkan orang-orang yang, saya nggak tahu, ya. Apakah ada dari kamu juga yang pengen masak tapi males ke pasar karena kalau pasar itu kayak bagi sebagian orang, ya. Pasar itu kayak, aduh, harus antri-antrian, ya, terus mungkin, ya, kotor mungkin, ya, bagi sebagian orang. Saya nggak tahu persepsi orang masing-masing, ya. Tapi kalau misalkan kita ingin menargetkan orang tertentu yang punya masalah seperti ini, nah, judul seperti ini juga bisa dipakai. Ya, jadi formulanya itu khusus siapa, gitu kan, tapi apa. Khusus siapa, mau apa, tapi apa. Oke, atau contoh yang kedua, nah, ini segmented banget, kan, ya. Bagi Anda yang mau tinggal di Surabaya Barat, nah, ini udah langsung menargetkan orang-orang di Surabaya Barat, dan mau belanja sayuran lebih cepat. Contohnya kayak gini, ini kalau misalkan ada market yang punya keinginan belanja sayuran lebih cepat, dan mereka tinggal di Surabaya Barat. Dan yang keempat, ini empat, ya, ini kayaknya belum kita ganti. Pertanyaan headline, pertanyaan headline contohnya kayak gini, kamu mau lebih hemat dan bawa bekal di kantor, tapi nggak ada waktu buat belanja ke pasar. Nah, ini lebih spesifik banget, kan. Langsung ke problemnya, mereka ingin bawa bekal di kantor, nih, tapi mereka nggak ada waktu buat belanja ke pasar. Atau contoh yang kedua, ini yang lebih singkat dari versi ini, kamu pengen masak tapi nggak males ke pasar. Ini kan mirip kayak tadi, kan, yang benefit, kan. Cuman kita bedanya, disini kita buat kalimatnya lebih ke kalimat persenyaan. Sementara yang tadi itu kalimat pernyataan. Ya, dan kurang lebih, teman-teman, itu sih gimana sih caranya kita menangkai judul copywriting untuk jualan sayur. Semoga, meskipun teman-teman disini belum tentu jualan sayur, tetapi teman-teman dapat kebayangkan, oh, ternyata gini loh cara menulis judul copywriting yang lebih variatif dan tentunya lebih persuasif, sehingga nanti kamu bisa meng-ATM atau mengamati tiru dan modifikasi judul-judul yang sudah kita buat untuk bisnis atau jasa kamu sendiri. Ya, dan itu aja teman-teman di video ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan konten-konten di channel ini, pastikan subscribe teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapat update terbaru nih, seputar digital marketing, digital automation, dan teknologi, digital teknologi untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja teman-teman di video kali ini, sampai jumpa di video yang lain.